Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di belakang saya ini ada mobil jangkrik tapi tenaga badak Ini mobil jangkrik tenaga badak yang punya sahabat saya Kita akan review sedikit mobil ini Ya, memang mobil ini seperti mobil mainan ya Tapi jangan salah tenaganya dan mobil ini sebenarnya siap untuk off-road juga Sebenarnya tidak untuk off-road oleh pemiliknya Hanya digunakan untuk sekedar iseng-iseng untuk mainan di rumah Seperti itu Dan sekaligus digunakan untuk jalan-jalan kalau sore ya Di kawasan sekitar rumah seperti itu Nih, kondisi mobilnya seperti ini Ayo kita cek Seperti apa modifikasinya dari mobil jangkrik ini Jangkrik tenaga badak Ayo kita cek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita lihat bagian depan kita bisa lihat ya Grillnya itu sudah seperti Robicon Kemudian juga lampunya juga sudah diganti dengan yang baru Bumpernya juga memper buatan ya Itu semua handmade custom Full custom handmade ya Termasuk over fender juga custom Nah ini juga sepion sudah pakai yang variasi juga Bukan yang aslinya Jadi terlihat gagah ya dengan sepion kondisi seperti itu Dan mobil ini menggunakan pelek kaleng ring 16 Ya kita bisa lihat Model bentuk peleknya dan ini ukuran bannya Ya bannya ini yang biasa digunakan untuk model wheelies sebenarnya Kemudian kita lihat bodinya Ini sudah full restorasi ya Di atas kita ini sudah menggunakan pipa semua Dan ini mungkin 80 atau 70% sudah diganti bodinya ya Yang atas terutama juga sudah atapnya sudah hilang Di bagian bawah kita bisa lihat footstep Ini juga custom menggunakan pipa Dan digabung dengan plat Ya termasuk over fender yang bagian belakang juga sama Ini pipa Yang kemudian di atasnya ini menggunakan platnya Cukup rapi pembuatan over fendernya Cakep ya Termasuk yang depan Jadi sangat rapi pembuatan over fendernya Lantai juga sudah diganti ya Menggunakan aluminium Kemudian juga yang bagian belakang pintunya sudah dikasih Ya ada tulisan chip Nah ini kurang tahu Handmade atau Bagaimana ya Saya belum tahu juga belum nanya Dan di belakang juga ada Bumper yang juga handmade ya custom Dan disini Nah kita bisa lihat ini hook Ya ini hook Tidak biasanya ya Menggunakan hook seperti ini Ini seperti hooknya truck ini Kita lihat bagian bawah juga sudah diberikan cover ya Ini Ya sudah rapi Cuman untuk kaki-kaki Masih belum ada perubahan yang signifikan sebenarnya Karena memang tidak digunakan untuk off-road yang mobil ini Jadi mungkin tidak dibutuhkan kaki-kaki yang sekelas off-road Atau speknya tidak perlu spek yang off-road Penambahan lantai seperti ini Memang memberikan kesan gagah ya Dan juga terlihat bersih mobilnya Dan mudah dibersihkan untuk lantai seperti ini Dan sangat kuat Dan untuk pengunci pintu Mobil ini menggunakan pengunci jendela rumah Ya Baik sebelah kanan dan sebelah kiri Ya sehingga mudah dibukanya Ya tinggal digeser Sudah terbuka Nah Jadi lebih gampang Dan dia juga tidak mudah lepas Karena ada springnya Di bagian dashboard Untuk mobil ini memang terlihat sederhana Ya hanya terlihat disitu Ada speedometer Dan juga Parameter yang lain Tapi yang secukupnya ya Tidak ada tambahan-tambahan yang lain Ya hanya speedometer saja Dan disitu indikator Temperatur Bensin Seperti itu Dan untuk lantai mobil ini Juga sudah Lumayan rapi ya Karena ditambahkan full stainless Termasuk di bagian dashboardnya Dan kita lihat Ini Ada tuas untuk 4x4nya Ya ini masih aktif Tuas 4x4nya masih aktif Setirnya juga masih Bawaan ya Masih belum ada Rubahan yang signifikan Tidak menggunakan yang racing Dan pipanya cukup rapi Hasil Pembuatannya Termasuk Paintingnya Masih rapi Dan kursinya Ya ala-ala Sparko Cuma disini ada celah Kalau hujan mungkin masih kehujanan ya Untuk mobil ini Berikutnya kita coba cek Mesinnya Dan ini ada stopper karet ya Di kaca depan Memang sengaja dipasang Untuk menahan Cup mesin Ya pada saat dibuka Sehingga tidak perlu pakai stick Yang disini Ini langsung dibuka saja Kalau melihat kondisi mesin Ya masih standar Mesinnya Benar-benar asli Bawaan dari LG 80 Atau Jimny Cangkrik ya Distribusi cc 4 silinder Tidak ada modifikasi Sama sekali Di Ruang mesin ini Jadi Sepertinya Dibiarkan Seadanya Dengan kondisi Mesin standar Itu tadi Sedikit review Dari mobil Jimny Kutrik ini Mudah-mudahan Menginspirasi Teman-teman semuanya Yang ingin memiliki Mobil Untuk Mainan Di rumah Untuk Jalan-jalan Jalan-jalan sore Bersama Teman Dan juga Anak-anak Atau Beserta Istri kita Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan-jalan sore Jalan-jalan sore